Terima kasih telah menonton Saya akan review sebuah mobil yang sangat magical Mobil apa itu? Renault Triber 2019 Ya, Renault Triber ini pertama kali diperkenalkan ke dunia itu tahun ini di India Dan sebulan kemudian menyusul di Indonesia Ya, tanggal 19 Juni lalu Renault meluncurkan MBV terbaru mereka di India Peluncurannya pun mengagetkan karena spesifikasi yang ditawarkan Dan harganya sangat menajubkan Nah, bagaimana dengan versi Indonesia? Secara... Dibatangkan dengan platform utuh CDU dari India Dan ya, pertama kali melihat ini memang mobil ini bener-bener anti mainstream ya Dia mengandung bahasa French Design dan Easy Life Ya, mobil ini betul-betul memiliki desain yang seperti prediksi harganya yang berada di rentan 150-190 jutaan Desain depannya terasa upmarket Dia punya desain yang mirip dengan sang kakak, yaitu Renault Koleos Lampu depannya dia sudah menggunakan proyektor walaupun masih menggunakan halogen Dan dibawah sini sudah ada DRL yang sudah menggunakan LED Dan dibawahnya lagi sudah diberikan aksen ala-ala crossover yang bikin dia makin gagah Overall, desainnya bener-bener bikin terasa mahal Yuk, sekarang kita lanjutkan mesin Mesinnya menggunakan mesin 1000cc dengan tenaga 71hp di 6200rpm Dan torsi 96Nm di 3500rpm Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui 5-speed manual atau 5-speed AMT Di sini nih, sudah ada perdam mesin Eh, perdam di sini Itu mobil seharga ini sudah ada perdam di sini sih, itu sudah fenomenal banget ya Terus di sini nih, firewallnya perdam di sini nih Itu tebelnya nyaris satu ruas jari, yang menurut gue itu tebel banget sih Dan tidak berakhir di situ aja ya Di sini nih, di atas fender itu ada perdam lagi yang bisa meredam bunyi dari ban Ya kita tahu kalau ban pipi kan memang cenderung tire noise itu akan lebih berasa ya dibanding ban yang mungkin lebar Tapi Renault di sini dengan menyematkan perdam itu Sekali lagi, smart move banget Yuk, sekarang kita lanjut ke samping Ya, lanjut ke samping terutama bagian ban Ya, di samping ini bannya memakai profil 165, 80, dan ring 14 Profil bannya ada di sini Ya, tapi ini belum versi final loh Karena Renault masih akan mencari feedback Mana versi velg yang akan dijadikan versi finalnya Mana yang lebih bagus menurut kalian? Isi polling atau tulis di kolom komentar ya Di atas bannya sudah ada fender yang sudah dipasang Sen Sangat rapih, bahkan lebih rapi dari brand lain yang belum pakai Sen di Spion juga Rapinya ini, pertama yang gue notice adalah handle pintunya Ini jarang banget sih handle pintu di kelasnya Memakai modelnya seperti ini Soalnya kebanyakan ya kayak yang kayak Eits, gak sampai di situ Pintunya sudah kelas entry, tapi ini bukan kepersembaran kelas entry ya Dia dapat mengunci sendiri apabila kita meninggalkan mobil Dan dapat membuka sendiri apabila kita menghampiri mobil Magic kan? Dan satu lagi detail yang kecil Tapi diperhatikan oleh engineering Renault Dan menurut gue ini sangat smart Nih Roofnya dia bikin di sini agak floating Untuk apa? Karena mobil ini menggunakan triple blower di belakangnya ya Jadi kalau kalian pakai mobil kelas Avanza atau Xpander Yang pakai double blower Yang mau jaman-jaman kijang tua lah Itu kebanyakan kan atapnya turun Jadi headroom kita akan lebih terbatas Tapi kalau di sini, dia dengan floating ini Ya, headroom di baris ketiga itu jadi lebih besar ya Satu keuntungannya, dan kedua Dia juga membuat mobil yang agak mengotak ini menjadi lebih aerodinamis Lanjut ke belakang Ya, desainnya memang lebih mengotak Dan agak polosan tanpa adanya aksen chrome Chrome-Chrome hanya ditemukan pada tulisan embossed tribernya saja Tapi gak apa-apa Karena lampunya sudah mirip banget sama kepunyaan Koleos Walaupun belum LED sih Berhubung ini versi murah ya Tapi gak murahan Karena dia sudah ada wiper dan divogger di sini juga Di belakang ini juga sudah ada kamera parkir ya Mobilnya sih bawah 200 jutaan Pakai kamera parkir Pakai sensor parkir Itu menurut gue perfect Lanjut ke bagasi Apabila bangku yang dibuka semua Memang bagasinya hampir tidak ada Tapi kalian bisa lipat satu-satu seperti ini Masih kurang luas? Mobil ini memiliki fitur yang mempermudah untuk melepas kursi Nah, tuh Seperti yang diperagakan oleh anak umur 12 tahun ini Mudah banget kan? Anak kecil aja bisa Begitu dilepas, voilah Koper sebanyak ini bisa masuk Wah, cocok banget nih Buat ngangkut koper-koper buat umroh Ya, sebelum kita bahas bagian dalem Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kita makin semangat bikin video buat kalian Yuk, masuk ke dalem Channel timunya sudah sangat mahal Lanjut ke bagian tengah Ini posisi mengemudi gue Tinggi gue Tersiap atau enggak 180 cm Dan ini Lightroomnya bener-bener tersisanya Lebih dari cukup Ini kalo jalan jauh sih gue Masih oke lah Walaupun ya memang tidak nyaman MPV medium ya Tapi kelasnya kan memang low MPV Atau SCGC Headroom juga bagus Padahal tinggi gue 182 cm Dan kursinya juga bisa recline disini Dan juga maju mundur Di belakang dia sudah ada lampu kabin Di bawahnya sudah ada travel socket AC baris kedua ada di pilar B Kayak Hyundai Santa Fe generasi lama Di bawah sudah ada speaker Dua tim atas pasti menggunakan plastik Tapi bagian bawahnya sudah ada fabric Dan payangnya black Ini si X mandat aja kalah Dan penggunaan warna hitam dan putih ini Sampai ke joknya yang sudah ada headrest adjustable ini Warna ini membuat interiornya menjadi tidak menggosankan Namun ada kekurangannya Tapi dengan warna ini memang butuh perawatan lebih ekstra Karena warna ini Akan lebih cepat kotor dibandingkan dengan warna hitam Tapi good job lah overallnya Yuk kita sekarang lanjut ke belakang Since ini 7-seater ayo kita coba baris ketiganya Masuk ke baris 3 Mekanismenya seperti L3 dan Livina Ini didorong ke depan Di baris 3 ini ada Triple blower baris ketiganya Jadi mobil ini konfigurasi triple blower bukan triple zone Dan Legroom nya ini masih acceptable ya Tinggi gue 142 cm Dan ini tadi bekas temen gue duduk Dia tinggi nya sekitar 168 cm Dan yang jadi highlight gue disini Gue jadi bisa ngeliat di baris ketiga ini Betapa tebalnya jok di baris kedua ini Ini tebal banget coy Bahkan dibanding Honda Mobilio yang waktu gue pernah review Ini jauh lebih tebal Dan harganya kalian tau sendiri ya Harga berapa dan mobil ini akan harga berapa Jadi ya opini Itu opini kalian lah Terus di baris ketiga ini Nih Udah ada seatbelt Baris ketiga Mobil dibawah 200 jutaan Bakang sini bahkan sudah dikasih headrest adjustable Sudah ada tempat penyimpanan terbuka untuk kanan dan kiri Dan juga sudah ada 12-hole socket R3 aja gak punya Hang grip disini masih fix Dan ini AC double blower ketiganya Rapih ya Seperti sekelas dengan pajero Lanjut ke depan Ya dan disini Desain dashboard ini ya Cukup futuristik Bahan materialnya masih pakai plastik semua Tapi gak apa-apa Yang penting desainnya gak murahan Cantik perbaduan antara putih dan hitam Disini juga sudah ada tombol start stop Yang kalau dinyalakan speedometer Semi full digitalnya ini Keren banget Meski begitu Setirnya masih plastik Dan gak ada tombol sama sekali Walaupun sudah bisa diatur tilt Yang bikin agak kurang Turistik banget ya tapi Udah effort lah dari Renault Kursinya masih pakai model pocong Yang pengaturannya hanya maju mundur Dan recline Head unitnya nih keren 8 inch Dengan opsi apple carplay Dan unreached auto Di bawah head unit sudah ada tombol hazard Defogger dan untuk mengunci pintu Dan pengaturan AC nya lengkap ya Ada heater, ada semburan, open close air Yang gak kayak diras ya Di bawahnya sudah ada socket USB Dan AUX Dan satu kekurangannya sih Ini tadi yang tombol buat AC basket gue nih ya Itu kurang Kurang ini ya Kurang tactical dan kurang convenience ya Karena kalau misalnya Yang belakang minta kita buat yang lain Seperti ini Door trimnya sama kayak belakang Yang atas masih keras Dan di bawah sudah ada fabric Dan sudah ada power window untuk semuanya Gak kayak di Karimun Glove box dua tingkat Dan bisa dijadikan cool box Untuk mengalirkan udara dingin dari AC Cool box satu lagi ada di bawah sini Di depannya sudah ada dua cup holder Dan frame karkir konvensional Mobil ini jujur Dulu gue pragmatis banget Sama mobil yang ada di bawah 200 jutaan Karena memang Build quality nya itu jujur ya Sangat Sangat tidak Apa ya Jauh di bawah ideal lah Tapi dengan Renault 3Ber ini Jujur gue bener-bener Rubah stigma diri gue terhadap mobil murah Yang gak harus murahan Walaupun harga pastinya belum ada ya Tapi kemungkinannya akan tetap Sangat murah Mudah-mudahan ini juga merubah stigma Pabrikan besar lainnya Yang mana mobil gak harus murahan Walaupun harganya murah ya Gue gak pas tobing Dan sampai jumpa di review video berikutnya Dah Dapet loh Supaya Jangan lupa